Wali Kota Jambi Syarifasa didampingi oleh Kapolresta Jambi, memimpin langsung penyemprotan disinfektan di Komplek Perkantoran Gubernur. Tak hanya perkantoran gubernur, penyemprotan juga dilakukan pada bangunan instansi vertikal di kawasan Telanaipura. Sedih pagi, Wali Kota Jambi Syarifasa memimpin langsung petugas penyemprotan disinfektan. Kali ini penyemprotan dilakukan di Komplek Perkantoran Gubernur dan instansi vertikal di kawasan Telanaipura. Wali Kota Fasa tampak didampingi langsung oleh Kapolresta Jambi, Kombes Pol, Dover, Kristian, dan pihak Satpol PP Provinsi Jambi. Kegiatan penyemprotan disinfektan melalui personil dan armada Dinas Damkar Kota Jambi bersama Polrin dan TNI sudah rutin dilakukan untuk penanganan pencegahan penyebaran virus corona di Kota Jambi. Kali ini penyemprotan di kawasan bangunan pemerintah Provinsi Jambi, dimulai dari bangunan instansi vertikal seperti kantor BI, kemudian dilajutkan ke kantor Bank 9 Jambi, pengadilan tinggi, kantor kejaksaan, hingga menuju ke Komplek Perkantoran Gubernur dan berakhir di bangunan kantor Gubernur Jambi. Pada kesempatan ini, Wali Kota Jambi Syarifasa di hadapan awak media mengatakan, sebelumnya pihak pemerintah Kota Jambi telah mengkonfirmasi dan mendapatkan izin dari pejabat sekda Provinsi Jambi untuk melakukan penyemprotan disinfektan, berhubung ASN juga diliburkan dan melakukan aktivitas bekerja dari rumah. Dalam hal ini, pihak pemerintah Provinsi menugaskan langsung Satwa PP untuk mendampingi tim penyemprotan Damkar Kota Jambi. Wali Kota Fasa menuturkan seluruh bangunan yang ada di Kota Jambi menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Jambi. Pihaknya berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu untuk melancarkan proses penyemprotan dengan tujuan menekan penyebaran virus Corona di Kota Jambi. Pagi ini, kami bersama-sama dengan Polresta dan juga dibantu Satpol PP Provinsi Jambi mensterilkan, menyeram disinfektan di lingkungan kantor provinsi Jambi menghubung instansi vertikal seperti kejaksaan dan pengadilan serta perbankan yang ada di wilayah Telana ini dari mulai Bank Indonesia sampai ke kantor gubernur. Ini kami lakukan adalah untuk mencegah penyebaran virus Corona ini supaya tidak menyebar kemana-mana dan Alhamdulillah juga ternyata di gedung-gedung perkantorannya juga banyak ASN-nya yang sudah diliburkan juga jadi tidak menemui kendala maupun hambatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe ya